Intro Baik, jumpa kembali dalam tutorial penggunaan Google Classroom Nah, hari ini kita akan kembali menggunakan fasilitas fitur pertanyaan pada Google Classroom Nah, ini digunakan salah satunya untuk memastikan bahwa siswa itu membaca materi Ataupun memahami materi yang kita berikan Sebagai contoh, seperti ini Jadi, ini di kelas yang saya ampu tadi pagi Jadi, ada materi yang sudah dibaca siswa Saya beri waktu beberapa menit Kemudian, setelah siswa menjawab, membaca materinya Kemudian, saya memberikan beberapa pertanyaan Sebagai contoh, seperti ini Ini pertanyaan Pertanyaannya seperti ini Mengapa kita penting memadam untuk ilmu Kemudian, di tampilan siswa Mereka ada form, ada format untuk menjawab dalam bentuk jawaban singkat ataupun orayan Jadi, ketika siswa menjawab, dia langsung mengetik di tempat pengetikan itu Kemudian, mengirimkan kepada gurunya Dan gurunya melihat hasil jawaban mereka Dan kemudian memberikan nilai Setelah diberikan nilai, maka kita kembalikan kepada siswa Nah, untuk menggunakan fasilitas ini Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah pernah menggunakan fasilitas pertanyaan itu Untuk membuat presensi atau kehadiran Nah, untuk kali ini kita gunakan fitur pertanyaan itu untuk memastikan atau memverifikasi Ataupun memastikan bahwa siswa itu telah membaca materi Ataupun telah memahami materi yang kita berikan Kita ambil ini contoh kelas Kita buat di sini Bapak-Ibu bisa memilih tugas kelas Kemudian buat pertanyaan Buat pertanyaan Misalnya kita buat pertanyaan Yang sifatnya orayan Yang siswa langsung mengetik Kecuali nanti Ada jawaban-jawaban yang membutuhkan simbol atau rumus Maka itu mungkin tidak bisa kita gunakan fasilitas ini Tapi menggunakan fasilitas yang lain Tapi ini untuk jawaban yang Siswa bisa langsung ketik pada form jawabannya Bagi contoh pertanyaannya Sebutkan Tiga saja Syarat Imam Ali Radiyallahu'an Nah, kita kasih petunjuk Silakan Dan serahkan atau Turn in Sebagian mungkin ada siswa yang menggunakan Penggunaan bahasa Indonesia Ataupun menggunakan bahasa Inggris Jadi setelah dia mengetik Di form yang tersedia Kemudian dia Tidak lupa untuk Menekan tombol serahkan atau turn in Oke, baik Ini pertanyaannya Dan ini petunjuknya Kemudian Seperti biasa Ini digunakan untuk kelas berapa Kemudian kita memberikan poin Misalnya Poinnya Kita kasih 10 Ataupun 100 Saya buat 100 Kemudian kita setenggat waktu Ya Tenggat waktu Kita Misalnya dia Diberikan kesempatan 10 menit Untuk menjawab Misalnya nanti munculnya Pukul 6.15 Berarti Selesai pukul 18 Lewat 25 Misalnya Ini tenggat waktunya Kemudian topik Atau tidak ada topik Kemudian Nah Ini dihilangkan Untuk memastikan bahwa siswa tidak Melihat jawaban siswa yang lain Kemudian Siswa dimungkinkan untuk mengedit jawabannya kembali Ketika dia mungkin ada geragu Tidak menjawab Kemudian ini jawabannya singkat Kita pilih Kemudian kita jadwalkan Bapak Ibu Ya Kita jadwalkan Misalnya munculnya hari ini Pukul 18 Lewat 15 Ya Maaf 17 Ya 16 Oke Kita jadwalkan Nah Ini pertanyaan kita tadi Akan muncul Tepat pada Pukul 18 16 Ya Sekarang pada pukul 18 15 1 menit kemudian Baru Pertanyaan kita ini akan muncul Dengan warna Orange Ya Kita tunggu saja Nah Tepat pada pukul 18 16 Ya Langsung Pertanyaan tadi kita buat Terposting ya Diposting sesuai dengan jadwal Dan diberikan tenggat waktu Hingga pukul 18 25 Ya Nah sekarang ini adalah tampilan pada guru Bagaimana tampilan pada siswa Maka kita Lihat Pada tampilan siswa ini Saya sudah login sebagai siswa Ya Nah ini saya sebagai siswa Di kelas Contoh kelas Dimana membedakan sebagai siswa Ya ini Menunya saja ada 3 Ya Sedangkan pada peran sebagai guru Menunya ada 4 Nah ini berarti saya pada posisi siswa Kita coba reload kembali Ya Nah ketika siswa mereload kembali Halaman forumnya Maka akan muncul Ya ada Pertanyaan baru dari gurunya Ya Ketika dia akan menjawab Dia klik dulu Nah ini Peranyaannya Sebutkan 3 saja syarat Untuk ilmu Menurut Imam Malir Di Allah Maka siswa menjawab Ya dimana dia jawab Di sebelah kanan Ketik jawaban anda disini Ya Langsung dia ketik Ya 3 syarat 3 syarat Jangan jawab langsung 3 syarat Menurut Sabar 3 misalnya Butuh waktu Panjang Seperti ini 3 saja Karena mungkin ada 6 syarat Tapi gurunya minta 3 saja disebutkan Jadi kalau dia merasa Sudah Tepat jawabannya Sudah dianggap tepat Maka dia Tidak lupa untuk Menekan tombol serahkan Ini pada posisi siswa Ya Kemudian dia serahkan Klik Nah Siswa pada posisi Seperti ini Dia sudah menjawab Ya Dia sudah menjawab Dan mengirimkan Kepada gurunya Kemudian tadi Karena kita mengizinkan Siswa untuk Mengedit jawabannya Dia masih bisa edit Ya Ya Masih bisa edit Kemudian dia Menyerahkan kembali Ya Sebelum Gurunya Memeriksa Memberikan nilai Nah kita Sudah selesai pada posisi Kita kembali ke Posisi sebagai guru Nah ini Saya sebagai guru Ya Tandanya tadi ada Empat menunya Sebagai guru Kita lihat Pertanyaannya Dan Ternyata Dari 20 orang Anggota Kelas Hanya satu orang Yang baru menyerahkan Kita lihat Nah Nah Tadi siswa Yang kita berperan Sebagai siswa Telah menjawab Ini Ya Dia menjawab Seperti ini Ya Persis sama Ya Nah Kalau kita menganggap Ini Jawaban yang Benar Maka kita bisa Beri nilai disini Ini Dia jawab Dengan benar Dan tepat Waktu Kita kasih 100 Ya Karena nilai maksimal Ada 100 Nah Kita sudah berhasil Memberikan nilai Tapi ini Masih nilai Dalam bentuk draft Ya Siswa belum tahu Dan nilai tidak Belum masuk ke dalam Form nilai Yang kita miliki Nah agar Siswa tahu Berapa nilainya Kemudian nilai itu Juga masuk ke dalam Table grade kita Maka Jangan lupa Bapak ibu Untuk Mengembalikannya Kepada siswa Klik kembalikan Ya Kemudian Disini Mungkinkan kita Untuk memberikan komentar Ya Feedback Ya Bagus Sekali Jawabannya Kita kembalikan Nah Siswa sudah Mengetahui nilainya Kita kembali ke menu Ketampilan siswa Nah Siswa Sudah Ada keterangan disini Bahwa Jawabannya sudah dinilai Ya Sudah dinilai Kemudian Nilainya dimana disini Ya Jadi nilainya Dapat 100 Dari total 100 Dan ada feedback Dari gurunya Bagus sekali Jawabannya Ya Oke Itu kurang lebih Bagaimana kita memanfaatkan Fitur Fitur dari Pertanyaan Yang ada pada Google Classroom Yang kemudian Bisa digunakan Untuk Mengetes Pemahaman siswa Terima kasih Dan kita berikan Dan tentunya Sifatnya Jawaban-jawaban Yang bisa langsung Diketik pada Form Jawaban Singkat Ataupun Jawaban urayan Terima kasih Semoga bermanfaat Kita akan sambung pada Sesi-sesi berikutnya Terima kasih Sesi-sesi berikutnya